Detik-detik Tunawicara dicilacap melawan perampok hingga disetubuhi dan dibunuh, pelakunya tetangga. Seorang perempuan muda berinisial Im, 33, mempertahankan harta bendanya dari pencurian yang dilakukan Asyar Suhada, 31. Namun, upaya Im tersebut berujung tragis. Perempuan yang diketahui memiliki keterbatasan, yakni Tunawicara tewas di tangan sang pencuri. Sungguh tega memang Asyar membunuh tetangganya sendiri. Im dan Asyar tinggal di Desa Sidaurib, Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Persitiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Minggu, 10 September 2023, dini hari. Sabtu, 9 September 2023, Im yang tinggal sendirian ingin ke perabuan. Dia pun kemudian menuju tempat tidurnya. Saat Im tertidur lelap, Asyar datang dengan mengendap-endap menuju bagian belakang rumah Im. Asyar tahu jendela belakang tak dikunci, maka dari itu dia pun masuk ke rumah Im melalui jendela belakang. Merasa aman, Asyar kemudian menuju kamar Im. Dia pun membuka lemari pakaian untuk mencari harta benda perempuan tersebut. Di dalam lemari itu ditemukan dompet. Saat dompet tersebut mau diambil Asyar kaget lantaran Im terbangun. Melihat ada tamu tak diundang Im pun melawan. Dia berupaya mendorong Asyar, namun Asyar yang berprofesi sebagai tukang parkir itu lebih kuat. Kemudian Asyar mendorong Im ke kasur. Lalu, wajah Im dibekap dengan bantal. Hal itu membuat perempuan disabilitas tersebut lemas. Melihat Im terkulai lemas dan bajunya tersingkap membuat Asyar naik nafsu birahinya. Dia kemudian melucuti pakaian Im dan memperkosanya. Im yang tenaganya mulai bangkit lagi kembali melakukan perlawanan. Dia berontak dengan memukul Asyar dengan tangannya. Namun, apa daya? Im tak bisa menjatuhkan Asyar. Justru tukang parkir tersebut mengambil golok yang dibawanya. Asyar lalu membacok Im hingga bersimbah darah. Melihat Im tak berdaya, Asyar lalu mengambil handphone dan perhiasan emas milik Im. HP dan perhiasan emas tersebut dijual Asyar dengan nilai total 1,5 juta rupiah. Pada Senin, 11 September 2023, Asyar kembali ke rumah Im. Ternyata Asyar mendapati Im sudah terbujur kaku di atas kasur.